Hamas resmi mengumumkan Yahya Sinwar sebagai kepala biro politiknya yang baru pada selasa 6 Agustus. Sinwar menggantikan mendiang Ismail Haniyeh yang terbunuh di Teheran pekan lalu. Sinwar merupakan salah satu sosok dalang di balik serangan Hamas 7 Oktober yang memantik agresi brutal Israel ke Gaza hingga saat ini. Melansir Tribun News, Yahya Sinwar dipilih sebagai pemimpin Hamas yang baru dengan suara bulat. Gerakan perlawanan Islam Hamas mengumumkan terpilihnya Komandan Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik gerakan tersebut, menggantikan Komandan Ismail Haniyeh yang telah wafat. Semoga Allah mengasihaninya, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan singkat. Kendati demikian keberadaan Sinwar hingga saat ini masih misterius. Dia juga menjadi orang yang paling diburu IDF dalam agresinya. Pria 61 tahun itu disebut-sebut telah mengarahkan strategi medan perang Hamas selama 10 bulan. Ia juga diakini memainkan peran utama dalam pembicaraan untuk gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Israel. Di sisi lain media barat kerap menjuluki Sinwar sebagai, Mimpi Buruk, Israel. Dia dinilai sebagai tokoh di Hamas yang paling mengetahui pola pikir Zionis. Kalangan Israel menuding Sinwar memiliki kemampuan untuk memanipulasi mereka. Bahkan Sinwar juga dijuluki Sang Elang dalam derakan militan Hamas.